Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Jeffrey Di channel kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara print bolak-balik langsung dari flash disk kepada mesin Kyocera M3860 IDN Di channel sebelumnya saya membahas tentang bagaimana cara setting kertas folio kepada mesin Kyocera agar hasilnya tidak terpotong, tetapi kita tidak akan membahas itu kita langsung saja, saya sudah siapkan flash disknya kita akan memasukkan flash disknya di bawah sini ya, flash disknya sudah terpasang teman-teman lalu kita tekan yes setelah itu kita akan mencari file yang akan di print oke, disini file yang saya sudah temukan kita akan melakukan print bolak-balik langsung dari flash disk pada mesin Kyocera M3860 IDN kita pilih centang disini, lalu kita klik print setelah itu kita pilih duplet, kita pilih yang ini teman-teman, dua side itu boleh balik, lalu kita pilih yang ini, itu boleh balik lalu kita tekan OK kita pilih kertasnya, ya kita pakai A4 ya lalu kita tekan start teman-teman oke, kita lihat hasilnya disini ya, sudah keluar teman-teman ya, inilah hasilnya print langsung dari flash disk pada mesin Kyocera print bolak-balik langsung dan ini hasilnya oke, kita kembali ke menu oke, teman-teman, kita jangan langsung cabut flash disknya biar tidak error, kita perlu di-eject dulu dari pada mesin ini kita langsung remote USB drive maka dia akan keluar sendiri terus tekan OK lalu kita cabut flashnya teman-teman oke, sekian dan terima kasih ini saja yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, teman-teman terima kasih selamat menikmati